Intro Mendoan Menyatu dalam doa dan renungan Dari Katita Alkistus Haja Burokerto Kamis 17 Februari 2022 Bersama saya Ramo'ya Indra Pamungkas Saudara-saudara selamat pagi Kebar sehat dan sukacita Semoga kita terima hari ini Sebab akan banyak karya Tuhan yang tercurah bagi kita nanti Maka Dengan mensyukuri nikmat Tuhan itu Kita renungkan sabda hari ini Dari Injil Markus bab 8 Ayat 27 sampai dengan 33 Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Inilah Injil suci menurut Markus Dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung Di sekitar Kaisaria Filipi Di tengah jalan ia bertanya Kepada murid-muridnya Kata orang siapakah aku ini Para murid menjawab Ada yang mengatakan Yohanes Mbaptes Ada juga yang mengatakan Elia Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi Yesus bertanya lagi kepada mereka Tetapi menurut kamu siapakah aku ini Maka Petrus menjawab Engkau lah Mesias Dan Yesus pun melarang mereka dengan keras Agar jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia Kemudian mulai lah Yesus Mengajarkan kepada mereka Bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan Ia akan ditolak oleh para tua-tua Imam-imam kepala Dan ahli-ahli Taurat Lalu akan dibunuh dan bangkit Sesudah tiga hari Hal ini dikatakannya dengan terus terang Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya Maka berpaling lah Yesus Dan sambil memandang para muridnya Ia memarai Petrus katanya Enyalah iblis Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah Melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudara Jalan menjadi anak-anak Allah itu Bukan semata-mata bermodalkan sebuah jaminan kenyamanan Identitas anak-anak Allah sangat berbeda dengan kualitas orang Dalam kacamata duniawi Yang mana prioritasnya adalah kemapanan Maka hidup sebagai anak-anak Allah Bukanlah seperti profesi yang menuntut kualifikasi pendidikan Atau keahlian tertentu Ketaatan pada gendak Tuhan Merupakan bekal yang paling utama Sebagai anak-anak Allah Hari ini Yesus memberitakan penderitaan yang akan diterimanya Yesus tidak menolak Sebab apa yang akan terjadi baginya Merupakan sarana keselamatan bagi setiap orang Yesus pun tidak gentar Tetapi justru berani menyambut rencana Allah Bapak secara terbuka Keterbukaan kehendak adalah kunci menyambut karya keselamatan Allah Keterbukaan ini berarti Kemauan untuk dibentuk menurut prakarsa Allah Dibentuk berarti siap diolah oleh Allah Dengan cara dan sistem kerjanya Allah Maka sikap yang perlu dimunculkan adalah Lepas bebas dan menghindari kelekatan Ketika Yesus tahu bahwa akan ada jalan penderitaan baginya Yesus bersedia melakukannya Tanpa ada kecemasan atau kelekatan tertentu Secara rendah hati Yesus mau berkorban bagi manusia Meski harus merendahkan dirinya Dan taat pada Bapak Saudari-saudara Seringkali segala macam kealian dan kualifikasi pendidikan Yang telah kita dapatkan Senderung menjadi penyebab ketidakmauan kita Dibentuk oleh Allah Kita lekat pada apa yang sudah kita miliki Sehingga tidaklah terjalin kerjasama dengan Allah Untuk itu Kita perlu membenahi diri Rendah hati dan mau dibentuk Itulah kiranya semangat yang perlu dipelihara Tuhan Yesus memberkati Allah Bapak yang Maha Kuasa Berilah kami keterbukaan hati Untuk mau berkerjasama dengan rencanamu Peliharalah kami dalam ketaatan padamu Sehingga kami mampu menyerahkan hidup dalam jalanmu Semoga melalui pengalaman sehari-hari Kami semakin dimurnikan menjadi anak-anakmu Sehingga kau perkenankan mengalami kebahagiaan kegal Demi Kristus Tuhan kami Amin Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Kita semua Mereka yang kita doakan Dan segala rencana-rencana baik kita hari ini Senantiasa Dalam lindungan dan berkat Allah yang Maha Kuasa Bapak Putra Dan Roh Kudus Amin Saudari-saudara Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Salam menuruan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!